Intro Rekaman dokumentasi Damkar ini memperlihatkan petugas Damkar menangkap ular yang bersarang di kolong tempat tidur rubah warga komplek Waringin Elok, Waringin Jaya, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, Selasa Dinihari. Selain sempat belawan, ular sancak kembang ini juga bertahan masuk ke dalam rongga tempat tidur hingga sulit dijangkau. Usai dikepung selama hampir 15 menit, ular akhirnya berhasil diamankan dengan menggunakan tongkat penjepit. Sebelumnya penghudi rumah sempat curiga kucing piaraannya terus gelisah hingga memergoki kepala ular keluar kolong tempat tidur saat hendak tidur. Pemilik rumah kemudian melapor pihak Damkar meminta bantuan proses evakuasi. Sementara dari pemeriksaan tim rescue, ular sepanjang lebih dari 3 meter ini diperkirakan dari perkebunan hingga menyelinap masuk rumah melalui saluran air. Ternyata pas saya buka pintu kamar, wah ternyata kalahnya aja udah gede banget, apalagi badannya kan, kemungkinan panjang. Makanya saya nggak berani panggil. Saat pamis ini juga ngeliat nggak berani, makanya kita memutuskan untuk panggil pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ularnya. Yang jelas kalau ular santai itu berpotensi mempunyai dilitan yang cukup kuat, sehingga tim berlep-lep-lep seti hati dalam penanganannya, karena lintang lorak tersebut bisa melayakan bagi tim. Usai dievakuasi, ular jenis sancak kembang tersebut lalu dibawa ke penampungan Satwa Damkar Cibinong, sebelum nantinya akan kembali dilepas ke habitat asal. Ayatullah Humaini, JAKTV Sampai jumpa di video selanjutnya